Halo guys, balik lagi bersama gue Yoshi Olo aka Yoshi Siawan dan selamat datang kembali lagi di Hype Mania Oke guys, jadi untuk hari ini gue ingin sedikit bercerita nih sama kalian nih Aduh jadi, ya memang musibah tuh bisa-bisa aja datangnya Jadi, begini, gue berpikir untuk membeli sepatu baru Sebenernya sih ini bukan sepatu yang gue inginkan banget sih Tapi ini ya sekedar backup aja gitu ya Gue pengen beli Yeezy V1 Pirate Black ya Nah jadi, pas pertama kali gue nyadarin hal itu Terus gue kayak pengen gitu, gue akhirnya mulai-mulai nyari-nyari kan Karena, kalo lo tau, Yeezy Pirate Black itu sebenernya tuh harganya tuh udah turun banget ya Udah turun drastis malah Bahkan, kalo misalkan udah bukan dead stock lagi tuh harga tuh jatuh banget Bisa dibilang sekitar 6-7 juta gitu ya Dan gue adalah orang yang memang kan, ya gak mau rugi gitu ya Makanya gue nyari yang bener-bener, wah semurah mungkin sih gue cari-cari Dan ya, kebetulan ada gitu Ada salah satu orang yang beli, ya yang jual gitu ya Dengan harga yang lumayan murah Dan agak murah banget sih ya Tapi ini gak ada box Jadi, menurut gue sih reasonable Tapi kalo menurut gue sih box kayak, box gue gak penting sih Karena buat gue pake juga gitu ya Jadi gue kayak gak terlalu mentingin gitu Dan kebetulan untuk Yeezy V1 Pirate Black gitu Gue downsize Jadi misalkan kalo misalkan gue size 45 Kalo buat Yeezy V1 tuh gue 10-10,5 tuh udah bisa Artinya tuh, seharusnya gue 45 Cuma gue V1 tuh 4-4 sama 4-4,5 tuh gue bisa sebenernya Nah, jadi Gue ketipu, ya Gue ketipu sebesar 7 juta Hampir, ya Hampir gak ketipu kok Jadi ya hampir lah ya Hampir Hampir dikit lagi ya Jujur aja gue Wah, bersyukur banget sih ya Jadi Kebetulan ini dibantu gitu ya Sama salah satu temen gue Untuk mengetahui mana yang legit dan mana yang kawai gitu kan Jadi Ini dia barangnya Ya Jadi gue kebetulan punya dua nih Ini yang kiri Ini adalah Yeezy Pirate Black V1 Yang gue udah pegang selama sekitar 3 tahun lebih Dari tahun 2016 bahkan Dan ini adalah Yeezy V1 yang gue baru beli dan ternyata KW Ya, gitu Dan gue memang size Pake size 10,5 tuh agak kegedean dikit Makanya Ternyata yang ini gue ngambil size 10 Size 44 nih Nah Jadi tuh begini Dan gue gak mau Nge-blame orang-orang gitu ya Tapi yang jelas Sellernya ini Itu Bisa dibilang sih gak nipu sih ya Cuma memang Gue gak tau motif aslinya seperti apa Tapi yang jelas Begini Jadi di saat dia Pertama kali Ngasih liat gue tentang Sepatu ini Otomatis kan kayak Dia mau ngasih tau Kalau ini tuh legit gitu kan Gue sendiri juga gak terlalu jago Sebenernya Nge-legit cek V1 Gue sekarang udah bener-bener kayak Babe Everything babe tuh Gue lebih ngerti Dibandingkan V1 Atau V2 Atau sepatu-sepatu gitu Dan setelah itu kayak Ya, gue bingung aja gitu Terus kenapa kayak Lo tuh Kayak bingung banget Ngasih taunya Ini legit atau gak Karena dia tuh agak gelisah gitu loh Ngerti gak sih? Nah akhirnya Dia tuh bawa sepatu ini Ke salah satu Authenticator Dan lo mau tau apa? Authenticatornya bilang legit Ya Legit Karena gue juga gak ngerti kan Tapi ya Authenticatornya Gak tau Kalau ini tuh sebenernya Sepatunya mau dijual ke gue gitu Dan dalam artian seperti itu Pas nantinya Itu ada sedikit Pengakuan gitu Jadi pertamanya kan Dia gak tau nih Kalau misalkan ini tuh Sepatu sebenernya mau dijual ke gue kan Nah gue kan skeptik dong Karena kan gue tuh orangnya Yang gak bisa kayak Percaya dengan satu hal aja Walaupun ini verifikasi ini Verifikasi itu Ya gue gak mau Gue harus legit check juga Ke temen-temen gue Dan ini gue legit checknya Udah ke semuanya Gue ke Yuda Yuda YNS sneakers Gue ke Steppen Steppen Unbranded Gue ke Reynard Reynard Bumbum Dan lain-lain Dan orang-orang Bilang ini kawai pak Padahal barang gue Di tangan gue Gitu Dan gue Sebagai Orang itu Dan seorang Youtube content creator Memiliki sebuah Sedikit ini ya Sedikit Plus-plus Atau kayak Sedikit power Dikit gitu Dan gue bilang ke dia Bro Oke Gue mau beli Cuma barangnya di gue dulu Gue legit check dulu Baru gue bayar Jadi gue masih aman nih So far nih Terus kayak Gue nanya ke dia Lo legit check dimana bro Gue penasaran kan Kok Tapi kan Otomatis legit checkernya itu tuh Kayak ini Apa Agak Shady gitu Dalam artian tuh aneh gitu Dan lo mau tau kenapa Dan Dan ternyata Legit checkernya Itu dibayar pak Sama buyernya Dibayar Dibayar Eh dibayar sama sellernya Dibayar sama dia nih si kampret nih Dia bilang ke gue Oh Itu gue dibayar sebenernya bro Terus kayak Ya gitu-gitulah Bilangnya legit Sebenernya tuh gak legit Tapi ya gue bilang legit lah Terus gue So-so Ngasih tau indikasi gitu Karena Pas dia bilang legit tuh Emang dia ngasih tau chat Chat dia sama Authenticatornya itu Atau legit checkernya itu Dan memang Ya Ya gue percaya-percaya aja Karena kan gue gak ngerti juga kan Tapi Ya untungnya gue Tanya-tanya ke yang lain Rata itu fake Gitu Jadi Tapi Bad guy-nya Bad guys-nya tuh ada dua orang Pertama tuh sellernya Yang kedua tuh legit checkernya Karena legit checkernya Wah lo kehilang kredibilitas banget sih Kalau misalkan lo bisa Bisa Apa Bisa Sampai dibayar Atau korupsi kayak gitu Sekarang-kadang lo bener-bener Kayak membohongi Bayar lo sendiri Padahal lo di checker gitu Jadi ya gitu Akhirnya ya Untung aja nih Gue 7 juta Gak ilang lah Tapi ya akhirnya Sepertinya gue sita Gue tol di rumah gue Ya gue gak tau ini putapan akhirnya Jadi seperti itulah Jadi makanya Ya agak serem sih ya Tapi yang jelas kan Memang kan Gue kan emang nyanyi itu Bareng-bareng yang steal Gitu kan Gue nyanyi bareng-bareng yang emang Kayak bisa Gue resell gitu ya Dan ini juga kebetulan kan Emang gue beli Gara-gara mau gue pake Harganya juga murah Dan kebetulan nanti Karena gue bosen Bisa gue jual lagi Dan gue gak tau Lagi-rugi banget gitu Walaupun udah kondisi Udah hancur banget gitu Dan menurut gue sih Itu yang paling penting sih Tapi ngomong-ngomongin Tentang steal Jadi kan Ini kan abis Post CNY Atau dalam artian Post Chinese New Year Atau Tahun baru Imlek gitu kan Dan kebetulan Gue sama Uncharted Undersword Supply Akan mengadakan Chinese New Year Event Nah Disini Gue udah berkoordinasi Dengan Uncharted Untuk membuat Suatu event Yang isinya Itu banyak banget Promo-promo Dan event-eventnya Jadi Chinese New Year Event Ini Itu isinya Pertama Ada barang-barang steal Jadi Barang-barang yang seperti apa Silahkan lihat disini Jadi itu adalah Sedikit cuplikan Dari barang-barang Yang akan dikeluarkan oleh Uncharted Dengan harga Yang sudah tertera Supreme Slingback Cuma 1,3 Villa Disruptor Cuma 350 ribu Ultra Boost Di bawah 1 juta Dan semuanya Bisa kalian dapetin Di Chinese New Year Event Ini Pada tanggal 10 10 Februari Nah Selain steal Ini Masih ada banyak lagi Yaitu ada giveaway item Nah Givewainya apa Ntar lihat aja Di Uncharted Underscore Supply Pada tanggal 10 Februari 2019 Dan juga ada Angpau Free Angpau Jadi Ya bener-bener Free Angpau Jadi Uncharted Supply Itu bakal ngasih kalian Duit gratis Bagi-bagi aja Ya gitu Dan juga Mereka juga ada lagi Ada foto competition Mengenai Chinese New Year Yang berduansa Warna merah Ya Jadi Dan itu Kontesnya tuh Sampai Hari Selasa Kalau gak salah Kalian langsung aja cek Instagram At Uncharted Underscore Supply Untuk mengetahui hal Ini lebih lanjut Tapi yang jelas Semoga kalian bisa Mengikuti event ini Semoga kalian bisa Mendapatkan barang-barang Yang steal ini Semoga kalian bisa Menang giveaway-nya Dan semoga kalian bisa Mendapatkan angpau-nya Dan tentunya Kalau misalkan kalian Stylish Kalian bisa mendapatkan Hadiah dari Outfit Competition Dari Uncharted Underscore Supply Oke Jadi ya Balik lagi ke sepatu Jujur aja ya Gue ngebandingin Kenapa yang Gue punya Ini Udah lumayan mirip Dari kasat mata Agak susah Tapi memang Pas gue liat boostnya Wah Kelihatan Kelihatan bukan dari mata juga Gue harus sinarin center Sebenernya sih Dan juga gue harus Kayak nge-fill juga sih Dalam artian tuh Gak cuma dari boost doang sih ya Tapi gue juga liatin Dari lacesnya Gue liatin dari Insole-nya Dan kebetulan Ini insole-nya ilang Ketinggalan Gue lupa Terung mana Tapi yang jelas Seperti itulah ya Dan Kalau kalian gak tau Ini Ini kebetulan Adalah easy pertama gue nih Easy Pirate Black V1 Yang Pirate Black nih Dan ini Gue dapet di Salah satu temen gue Yang kebetulan Memang menang Revel dulu Dan Ini Gue jadiin Sebuah Awal dari Sejarah Segalanya sih Komot gue sih ya Karena menurut gue Pirate Black Kato easy Yang V1 Adidas itu adalah Pelopor Dunia reselling Bagi gue Buat gue sendiri ya Jadi kayak Titik mulainya Adalah di saat gue Pertama kali dulu Sebelum ini Gue ngejual Pirate Black ini Seharga 18 juta Dan itu Dijadiin modal gue Sebagai Reseller Dan disitu lah This is it This is Yoshiolo Now Jadi gue udah Nyampe seini Itu juga Gara-gara Allah Gara-gara Sepatu ini juga Jadi Thank you Akane Dan Alhamdulillah Jadi itu aja Untuk hari ini guys Semoga kalian Seneng dengan video ini Gue Yoshiolo Aku Yoshiawan Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Ke channel Yoshiolo And I'll see you In the next one Sampai jumpa